Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren Dan silahkan nanti download gratis ya Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya Karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya Oke guys, kita mulai saja Dengan tutorial kali ini, saya akan membuatkan animasi teks yang keren Untuk judul atau pembukaan presentasi kita ya Ikuti terus dari awal sampai akhir Karena saya akan membuatkan tutorial ini secara perlahan-lahan Mulai dari membuat layoutnya sampai dengan memanimasikannya Supaya teman-teman semua nanti bisa menggantinya Dengan teks atau judul atau gambar yang teman-teman kendaki di presentasinya Jadi jangan sampai terlewatkan ya Oke, jangan lupa share nanti di media sosialnya Siapa tahu ada rekannya yang sedang memerlukan presentasi ini Supaya bisa terbantu juga Ini saya sudah siapkan file baru Saya bersihkan tadi Jadi tinggal kita klik kanan Format background kita pilih Kemudian saya pilih gambar Kita pilih gambarnya Nanti teman-teman silahkan Pilih gambarnya apa saja yang dikehendaki Saya mungkin akan pakai gambar yang ini Oke Kemudian saya akan membuat shape di bawah sini Seperti ini Perhatikan nanti urutannya Jangan sampai terbalik ya Sementara saya pakai warna biru dulu Supaya kelihatan Kemudian saya akan membuat lagi shape bentuk garis Seperti ini Saya buat tipis saja disini Kita formatnya Hilangkan garis outline nya ya Kemudian warnanya kita ganti dengan putih saja Simpan di tengah-tengah Ini alignment center Seperti itu Saya akan jong dulu Kemudian kita rapatkan dengan yang biru ini Oke Lanjut kita insert lagi bentuk Bulat seperti ini Kita tarik sambil tekan shift Supaya simetris ya Ukurannya Saya kecilkan lagi Seperti ini Kita hilangkan garisnya Nolain Kemudian kita pilih warnanya Warna putih saja Oke Saya kecilkan sedikit Oke Kira-kira pas Seperti itu Oke lanjut kita buat Text judulnya Saya pakai insert text saja Oke seperti ini Kita kasih judul Terserah nanti teman-teman Untuk menggantinya Tinggal ganti saja Text ini Nanti template nya Saya kasihkan juga gratis Ada link di deskripsi nya Untuk download ya Kita ganti dulu Jenis font nya Saya akan pakai Seperti biasa saja Saya pakai gotam board Supaya tebal Kita lihat ukurannya Ya size nya 40 Coba cukup enggak Oke pas Tinggal kita ganti Warnanya ke putih juga Kalau Enggak bisa putih Kita cari Warna yang di sekitarnya Kemudian caranya Seperti ini All color Kita gelapkan lagi Lihat warnanya Jadi lebih gelap ya Kita menyesuaikan Dengan warna Sekililingnya disini Tinggal pakai Air dropper ini Ya ini seperti ini Boleh juga Ini pakai ini juga Boleh ya Seperti itu Supaya Serasi saja Caranya seperti tadi Tinggal pilih Pakai air dropper ini Kemudian kita gelapkan Oke selanjutnya Saya akan membuat Juga satu lagi Text di bawah Lingkaran ini Misalnya Pakai tulisan ya Seperti ini Oleh Yarno Supriyadi Ya seperti ini Kita akan atur ulang nanti Oke Size nya Mungkin 20 Kita letakkan tengah saja Simpen Alignment format Alignment ke center ya Seperti itu Warna text nya Kita ganti dengan Boleh warna ini Coba kita warna putih Seragamkan saja warnanya Oke ya Seperti itu Ini Saya lingkarannya Agak kecilkan sedikit Karena terlalu Mepet dengan Text ya Oke Tengah-tengah Sudah ya Perhatikan Warna yang biru ini Saya Format Bring to Prone ya Ini Di bawah ke depan Kenapa Karena akan menjadi Penutup Untuk Lingkaran Maupun judul Dan subjudul ini ya Setelah kita Bring to Prone Kita ganti Warna putih ini Dengan Slide Background Fill Supaya sama Dengan Latar belakangnya Oke Seperti itu Oke ya Teman-teman Perhatikan Saya akan membuat Animasi yang keren Untuk Judul kita Kali ini Klik Animation Kita aktifkan Animation Pen nya dulu Yang pertama-tama Saya akan Animasikan Adalah Garis ini Garis ini Saya akan Add animation Pilih Split Kita Robah Vertical Out Ya Seperti itu Start nya On click Durasinya 0,75 Kita coba Ya Seperti itu Oke Selanjutnya Setelah Garis Kita Akan Animasikan Judul Dan lingkaran Ini Kita Pilih Dua-duanya Sambil menekan Shift Kemudian Kita Group Boleh Control G Boleh Klik Kanan Kemudian Kita pilih Group Dan Group Ya Ini sudah Digrupkan Saya akan Pilih Animasi Flyin Oke Seperti itu Perhatikan Start nya With Previews Durasinya 1,5 Kita Kasih Delay Kita Mundurkan 0,75 Delay nya Jadi Setelah Garis ini Baru Dia akan Mundur Seperti itu Kita Klik Kanan Pack Option Kita Pilih Smooth End Kita Habiskan Saja Kita Coba Ya Seperti itu Kemudian Saya akan Kopikan Ini Animation Finder Pakai Ketulisan Ini ya Oleh Adno Supriyadi Ini Oke Seperti itu Kemudian Untuk Tulisan Yadno Supriyadi Ini Saya Akan Pilih Delay Tambah Lagi Jadi 1,25 Kita Coba Ya Oke Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Teman Teman Perhatikan Jangan Pilih Dari Sini Jadi Kita Pakai Add Animation Ini Untuk Garis Garis Ini Kita Akan Membuat Dia Menghilang Dengan Animation Exit Yaitu Split Ya Seperti itu Startnya Kita pilih After Preview Saja Durasinya 0,75 Kita coba Dari awal Buka Naik judul Ya Seperti itu Oke Keren banget kan Oke Sekian Sekian Saja Ini Yang Simple Simple Saja Tetapi Cukup Bagus Sekali Semoga Menginspirasi Teman Teman Semua Saya Akan Kasihkan Template Ini Secara Gratis Di link Deskripsi Video Ini Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Saya Supaya Teman Teman Dapat Mengikuti Update Update Dari Saya Dan Juga Mendapatkan Template PowerPoint Secara Gratis Oke Terima Kasih Semoga Teman Teman Terinspirasi Dengan Tutorial Saya Kali Ini Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh